Pemirsa, kembali kami lanjutkan. Pak Mulyono, artinya ini untuk tabungan emas sendiri dari segi keamanan, tadi dikatakan ini aman karena ini pegadaian dan juga BUMN, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat, kalau tabungan konvensional di bank, kan ini dijamin oleh LPS. Kalau tabungan emas ini sistemnya, apakah kemudian mendapatkan jaminan juga dari LPS atau bagaimana? Sebetulnya ini membedakan dengan tabungan di bank, bahwa ini adalah betul-betul jual-beli emas, mbak. Tetapi dititipkan di pegadaian. Di kita itu bahwa emas yang disimpan di pegadaian itu diasuransikan, mbak. Gold Interactive jadi masih tetap menjadi tanggungan kita kepada customer. Selain itu, untuk produk ini juga sudah didaftarkan dan tercatat di OJK sejak bulan Februari 2016. Boleh saya sampaikan, mbak-bapak, tiga keuntungan untuk menabung emas. Pertama adalah mudah, mbak. Karena akses kita di 4.500 otet turun Indonesia. Terus yang kedua juga murah atau terjangkau. Karena dengan 5.000-an sudah bisa melakukan investasi. Dan juga cepat, mbak. Dicepat di kita karena pelayanannya tersebar di seluruh Indonesia dan kita sedang develop untuk pengembangan transaksi non-tune-nya. Oke. Ini artinya di seluruh cabang PT Pegadaian di Indonesia bisa mendapatkan produk ataupun fasilitas tabungan emas ini. Seperti itu ya, Pak Mulyono? Bisa. Bahkan kita mendapat tugas dari Kementerian BUMN untuk bisa akses untuk tenaga kerja kita yang di luar negeri atau buru migran. Kita sudah melakukan dua kali sosialisasi di Hong Kong. Target kita dari owner Kementerian BUMN juga 5% dari transaksi tabungan emas kita adalah untuk buru migran, mbak. Karena supaya setelah mereka pulang dari bekerja di luar negeri ada yang bisa digunakan untuk investasi atau usaha. Ini mengenai tabungannya sendiri tadi dikatakan kan minimal 0,01 gram untuk saat ini harga emas sekitar Rp5.000-an. Seperti itu artinya mulai dari Rp5.000 sudah kemudian bisa membeli tabungan emas. Seperti itu ya, Pak. Tapi ini periode menabungnya apakah ada waktunya ataupun terserah si customer sendiri ataupun nasabah? Nah, ini salah satu kemudian juga, mbak, bahwa nabung pegadaian tabungan emas itu bisa kapan saja. Yang penting ada duit untuk membelanjakan 0,01 gram. Kalau sekarang sekitar Rp5.700-an. Dan yang tercatat di buku tabungannya itu bukan rupiah, mbak, tapi jumlah gramnya. Jadi tidak ada tulisan rupiah, tapi jumlah gram emasnya yang tercatat di buku tabungannya. Dan tadi dikatakan oleh Pak Mulyono, jika sudah mencapai angka 1 gram, ini bisa buyback? Oke, tapi untuk 5 gram ini bisa langsung dicetak, seperti itu ya? Ada kehendak masyarakat yang menginginkan 1 gram dicetak. Nanti kita juga dipertimbangkan untuk bisa dilakukan. Sebetulnya pertimbangan 5 gram karena ongkos cetak kita kepada perusahaan, pencetakan emas itu juga pertimbangan biaya, mbak. Jadi biar masyarakat itu mengumpulkan dulu setelah 5 gram, baru bisa kita cetak. Antusiasmenya seperti apa nih Pak Mulyono dengan adanya produk baru tabungan emas ini? Saya sangat gembira, mbak, dengan produk ini karena bisa lebih memberikan alternatif investasi ya. Yang sekarang investasi kan orang tahu hanya untuk kalangan middle up lah ya. Bisa ada raksadana, deposito lah. Ini kita yang untuk masyarakat kecil, itu sudah antusiasnya cukup bagus. Pertama kita launching ini tanggal 5 Juli 2015 oleh Bapak Presiden Jokowi di Garut. Itu sampai dengan piloting itu sekitar 15 ribuan customer. Setelah piloting sampai dengan saat ini sudah 295 ribu nasabah tabungan emas. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun seperti itu ya Pak ya? 1 tahun, iya. Tadi dikatakan Pak untuk syaratnya hanya kemudian datang membawa identitas juga seperti itu ya Pak ya? Ini cara kerjanya nanti ketika kemudian telah membuka tabungan emas, seperti apa sih Pak proses-prosesnya? Seperti ada wajib buka rekening, setor minima, jaka waktu tabungan, ini bagaimana? Iya mbak, jadi ada tahapan setelah nasabah melakukan penandatanganan syarat ketentuan dan permohonan buka rekening, nanti nasabah bisa langsung belanja. Namun sebelumnya nasabah juga harus membayar biaya pengelolaan rekening atau biaya fasilitas titipan. Itu yang di kami kalau di rata-rata per bulan 2.500, jadi satu tahunnya 30.000. Terus juga untuk biaya administrasi pembukaan rekening untuk pengganti buku tabungan dan formulir itu 10.000. Jadi pertama kalau untuk datang dengan membawa duit sekitar 55.000 itu sudah bisa mempunyai buku tabungan emas. 55.000, plus tadi 0,01 gram itu ya Pak. Ini ada jangka waktu tabungannya kah Pak? Misalnya kemudian satu tahun ini harus terbeli 5 gram atau bagaimana? Nah itu nanti tergantung dari pola investasi yang akan dipilih atau pola menabung yang akan dipilih oleh si nasabah mbak. Ada nasabah yang menginginkan dalam 3 tahun ke depan anaknya setelah sekolah di SMA itu akan nulus. Jadi dia akan memperkirakan bahwa setiap bulan saya harus menabung minimal 1,2 gram. Supaya terkumpul 20 juta setelah 3 tahun jadi bisa untuk mendaftarkan kuliah anaknya di D3 gitu mbak. Artinya customer ataupun nasabah juga harus mengetahui tujuan investasi jangka panjangnya ini akan seperti apa? Seperti itu ya Pak ya? Betul mbak. Apakah kemudian dari PT Pegandain juga nantinya akan ada komunikasi dua arah ketika kemudian mungkin menanyakan apa yang menjadi tujuan investasinya? Bagaimana pola menabungnya? Seperti itu? Ini sebenarnya tugas kami juga termasuk tugas dari Autoritas Jasa Keuangan untuk memberikan literasi mbak. Tentang inklusi atau kemudahan akses keuangan. Dan kita telah bekerjasama dengan beberapa financial planner tingkat nasional. Ada sekitar 5 sampai 6 mbak yang kita sudah sosialisasi ke seluruh Indonesia. Namun saya menyadari bahwa sosialisasi ini masih belum merata. Jadi kita akan tetap bekerjasama dengan para financial planner dan juga kita dengan mungkin lembaga-lembaga sosial yang bisa lebih memasaratkan produk ini. Ini supaya masyarakat bisa lebih mengetahui tidak harus punya duit banyak dulu baru investasi. Jadi sosialisasi ini sangat penting mbak. Ketika produk seperti ini kan menarik tidak kemudian harus mengeluarkan dana yang begitu besar. Ini setiap orang tadi dikatakan minimal Rp55.000 lah untuk pendaftaran segala macam bisa memiliki emas. Walaupun nanti harus dikumpulkan ada minimal 1 gram ataupun minimal 5 gramnya itu seperti itu ya. Ini sosialisasinya nanti akan seperti apa Pak? Ada di kita kan ada di 5 area penjualan di seluruh Indonesia. Masing-masing area itu ada jadwal dengan beberapa financial planner lah ya. Jadi kita akan lebih menggerahkan lagi di frontliner kita penjualan untuk menerima masyarakat yang akan menabung. Karena sebetulnya karena ini produk retail kan penjelasannya juga harus sederhana. Bahwa ini adalah bukan tabungan tapi ini jual beli dengan fasilitas titipan. Dan yang bisa diperhitungkan sendiri oleh penabung berapa saya harus menabung setiap waktunya. Atau bisa juga karena prinsip emas kan kapan saat kita beli emas. Sebelumnya bukan pada saat emas turun atau naik tapi pada saat kita punya uang Pak. Karena budaya kita di Indonesia itu dari sejak zaman dulu itu memang menabung emas itu sudah hebit sebetulnya di orang tua dan kakek kita. Oke ini artinya masyarakat tidak perlu ragu ataupun jika ada pertanyaan bisa langsung datang saja ke cabang PT Pegadaian di tempat terdekat. Di tempat terdekat ya. Karena ada banyak penjelasan mengenai tabungan emas ini ya. Betul betul. Kelebihan ataupun kemudahannya untuk mendapatkan produk tabungan emas ya Pak ya. Baik Pak Muliro terima kasih telah ada bersama kami dan berbincang dalam Market Corner. Selamat pagi Pak.